Hai Sobat Kampus semua, kembali lagi bersama gue Zaidan di episode Ngobrolin Beasiswa Di episode kali ini, gue akan sharing tentang Beasiswa Kuliah ke Singapura Beasiswa ini khusus untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah program S1 di Singapura Nah, jadi Beasiswa yang akan gue bahas ini bernama Goh Keng Sui atau singkatannya GKS untuk tahun 2021 Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi Beasiswa ini biasanya diadakan setiap tahun Dan dibuka untuk seluruh mahasiswa berprestasi dari 15 negara di Asia Pasifik Nah, termasuk juga Indonesia tentunya Nah, program ini diberikan untuk tadi orang-orang yang berprestasi, mahasiswa yang berprestasi Untuk melanjutkan kuliah di kampus-kampus top yang ada di Singapura Seperti di National University of Singapore Lalu juga ada di Nanjang Technological University atau NTU Lalu di Singapore Management University atau SMU Dan satu lagi itu di Singapore University of Technology and Design Atau singkatannya SUTD Nah, ini berikut informasi lengkapnya akan gue sharing kepada teman-teman semua Nah, jadi sedikit lagi perkenalan mengenai beasiswa GKS ini Ini, beasiswa ini dikelola oleh Association of Bank in Singapore Atau singkatannya itu ABS Nah, nantinya yang dipilih dari Indonesia ini itu sebanyak 3 hingga 4 orang Nah, nanti pendaftarannya ini terpisah dengan pendaftaran di universitas yang ada di Singapura Maksudnya gimana? Jadi gini, untuk beasiswa ini memang kalian harus mendaftar di program GKS sendiri Namun, di satu sisi-sisi yang lain, kalian juga harus mendaftar di kampus-kampus Yang tadi udah gue sebutin tadi, ada 4 Nah, nanti gue sediain juga linknya di deskripsi Jadi pastiin kalian baca juga deskripsinya sampai selesai, oke? Nah, jadi ada 4 kampus dari beasiswa ini Jadi yang pertama itu ada National University of Singapore atau NUS Nanti website resminya ada di deskripsi Yang kedua ada Nanyang Technological University, NTU Nanti website resmi untuk pendaftaran juga ada di deskripsi Lalu Singapore Management University, SNU Nanti cek di deskripsi untuk informasi pendaftarannya Lalu yang terakhir ada Singapore University of Technology and Design Nah, nanti juga link untuk pendaftarannya ada di deskripsi Nah, untuk cakupan beasiswanya Ada 5 cakupan beasiswa jika kalian lolos di beasiswa DKS ini Nah, yang pertama uang perkulian Dan biaya wajib lainnya hingga masa studi selesai Jadi full selama kuliah itu kalian dibebaskan untuk biaya kuliah Tapi ini maksimalnya 4 tahun Kalau kalian lewat dari 4 tahun kemungkinan sisa selama 4 tahun itu gak di cover oleh beasiswa ini Nah, yang kedua itu tiket pesawat pulang pergi Indonesia-Singapura pada saat awal dan masa akhir studi Lalu tunjangan tahunan sebesar 6.500 dolar Singapur Ini kurang lebih 69 juta rupiah untuk biaya tunjangan tahunannya Gede banget, lumayan banget Lalu tunjangan asrama berdasarkan tempat studi Lalu yang terakhir ini tunjangan saat pertama kali datang di Singapura itu kurang lebih 200 Singapur dolar atau kurang lebih 2,1 juta rupiah Nah, lalu ini penerima beasiswa akan dievaluasi setiap tahun berdasarkan kinerja dan hasil akademik jika memuaskan Nanti akan dievaluasi bagaimana kinerja kalian selama kuliah, hasil akademiknya seperti apa Nanti kalau kalian misalnya hasil akademiknya ternyata kurang memuaskan atau jelek itu bukan gak mungkin beasiswa ini bisa dicabut dan ditarik Ya, intinya harus performanya setiap tahun itu harus bagus, harus baik jika kalian ingin tetap mendapatkan beasiswa ini hingga selesai kuliah di Singapura Lanjut, untuk ketentuan beasiswanya ini gak banyak Jadi, untuk ketentuannya telah menyelesaikan perkuliahan Jadi, para penerima beasiswa yang terpilih wajib bekerja selama 3 tahun di Oh, jadi gini Untuk ketentuan beasiswanya, jadi setelah kalian kuliah di Singapura ini Jadi, kalian wajib bekerja selama 3 tahun di ada 2 pilihan Perusahaan yang disetujui di Singapura atau perusahaan yang disetujui di negara asal dan berbasis di Singapura Contohnya, ini kalian bisa bekerja di Bank DBS, lalu di OCBC, lalu di IOUB Nah, ini Bank juga, ada juga di Indonesia, United Oversies Bank, lalu ada Standard Chartered Bank, ada di Merrill Lynch, APMG, dan sebagainya Intinya, company-company atau perusahaan-perusahaan yang basisnya itu Singapura, yang ada di Indonesia Nah, selain itu, beberapa penerima beasiswa juga ada yang bekerja di organisasi yang tidak berhubungan dengan sektor keuangan Kalau yang tadi gue sebutin itu di sektor bank, dan bisa juga di sektor lain, seperti di Authority of Singapura Di Procter & Gamble, atau di Oreselan, Crimson Logic Nah, intinya di beberapa perusahaan Singapura Jadi, kalian harus bekerja, itu wajib 3 tahun setelah lulus dari perkulian Untuk persyaratannya, persyaratannya tidak banyak, jadi ada 4 Pertama, tentunya memenuhi persyaratan masuk pada universitas di Singapura Termasuk mengikuti ujian masuk di kampus yang kalian pilih Jadi, kalian harus tes dulu nih, di kampus yang kalian pilih, kalau kalian lulus Nah, kalian bisa submit beasiswa GKS ini Lalu, yang kedua, mendaftar sebagai mahasiswa pada yang tadi gue sebutin tadi National University of Singapore, Nanyang, terus Singapore Management University Atau tadi, Singapore University of Technology and Design Nah, sebagian besar jurusan, nanti akan dipertimbangkan Kecuali studi khusus seperti kedokteran Jadi, kedokteran ini kemungkinan besar tuh, nggak mencakup untuk beasiswa ini Nah, jadi, pelamar harus mematuhi batas waktu dan pedoman penerimaan mahasiswa di universitas yang dituju Jadi, nanti kalian cek di deskripsi tanggal deadline-nya untuk pendaftaran Jadi, ingat, beasiswa ini terpisah dengan pendaftaran masuk kampus yang kalian pilih Jadi, langkah awalnya kalian itu harus lolos dulu di kampus pilihan Nanti kalian bisa apply untuk sabit di beasiswa GKS ini Selanjutnya, jadi yang ketiga ini menunjukkan kualitas kepemimpinan dan mempunyai prestasi akademik dan kurikuler Atau CCA, singkatannya itu yang baik Intinya kalian punya prestasi akademik yang oke Lalu, kualitas kepemimpinan Lalu, yang keempat itu telah mengikuti atau akan mengikuti ujian SAT atau Scholastic Uptitude Test Jadi, untuk informasi pendaftaran SAT kalian bisa cek pada link nanti di deskripsi Namun, ini catatan sehubungan dengan adek pandemi COVID-19 ini Jadi, pendaftaran tanpa sab juga diterima Nah, jadi kalian boleh daftar tanpa sebelumnya udah pernah daftar SAT atau akan daftar SAT Jadi, kalau kalian nggak daftar itu juga boleh Karena lagi masa pandemi Nah, namun kalian harus menyertakan tes-tes lainnya nih Seperti contohnya IELTS atau TUVEL misalnya Atau tes-tes yang diperlukan untuk mendaftar di kampus di Singapura Kayak gitu Nah, lanjut Jadi, untuk cara mendaftarnya itu gampang banget Jadi, untuk mendaftar beasiswa Goh Queng Shui atau GKS ini Itu dapat dilakukan secara online Pada link, linknya nanti ada di deskripsi untuk mendaftarannya Lalu, kalian buat akun biasa terlebih dahulu di link tersebut Kalian klik registration Lalu, masukkan data-data yang diminta Lalu, cek email untuk langkah-langkah pendaftaran selanjutnya Jadi, pastinya kalian cek email kalian Nah, untuk batas waktu pendaftarannya itu sampai dengan 31 Maret 2021 Bisa kalian persiapin dari sekarang Lalu, untuk pelamar yang lolos seleksi Nanti akan diminta untuk mengikuti tes profil kepribadian online Pada bulan April 2021 Jadi, nanti setelah kalian daftar Lalu, kalian mungkin lolos seleksi Nanti akan ada tes profil kepribadian Selanjutnya, pelamar yang terpis nanti pada tahap akhir Akan menghadiri wawancara Jadi, kalian ada tahap wawancara juga Sekitar di akhirnya atau di awal Juni 2021 Nah, jadi jika kalian masih bingung Atau ada yang ingin ditanya Kan kurang jelas seputar beasiswa ini Kalian bisa kontak langsung Pihak penyelenggara beasiswa GKS ini Emailnya itu ada di GKS underscore scholarship dot abs dot org dot sg Nanti ada juga Gue kasih detailnya di deskripsi Nanti juga ada link resminya untuk beasiswa ini Oke, mungkin sekian informasi tentang beasiswa kuliah S1 program Dari Goh Keng Sui atau GKS tahun 2021 Semoga informasinya bermanfaat Jika kalian masih bingung bisa langsung tulis kolom komentar Lalu bisa juga join di telegram Sobat Kampus Untuk kita diskusi, nanya-nanya kalau masih bingung Like juga kalau kalian suka Lalu share ke teman-teman kalian Jika kalian merasa ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Untuk mendukung terus channel ini Semoga bisa terus bermanfaat kepada teman-teman semua Jangan lupa juga tonton video-video kami lainnya Ada beasiswa Turki Ini yang lagi dibuka juga Lalu ada beasiswa Brunei Darussalam Ada beasiswa Perancis Nanti kalian bisa cek video-video lainnya Untuk tahu informasi-informasi beasiswa yang sedang dibuka tahun ini Oke, sekian informasi dari gue Sampai kita bertemu di video selanjutnya